yang penting apapun ini usahanya yang penting hasilnya itu halal iya apapun insyaallah dan ini seminarnya itu selama ini itu mental block yang menghalangi kita untuk menjadi seorang wira swasta wira usaha dan saya teringat pesan dari bos saya bila dia bilang ke saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bersyukur atas kereta Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kembali pada pagi hari ini pagi yang cukup cerah dan insyaallah Allah pun menghadirkan kebahagiaan untuk kita semua karena cuaca pagi hari ini sangat cerah sehingga menimbulkan semangat baru karena dari kemarin cuaca di Makassar kayaknya agak-agak menung alhamdulillah kemudian salat salam kita aturkan kepada jumlah kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau sahabat inspirasi hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial ini cukup dekat dengan saya karena satu kelompok belajar Islam juga dengan saya Insyaallah Kakanda Muhammad Ilham Sidupa Masyaallah ini bagus namanya ciri khas Bugis banget Sidupa ya kalau Bugis itu ada kayak apa namanya Sidupa ya kalau dari bahasanya itu Sidupa memang bahasa Bugis tapi kalau saya aslinya Enrik Bira suku juga Insyaallah ya hari ini kita mau bahas banyak hal seputar Kakanda Muhammad Ilham ini kayaknya banyak pengalamannya ya karena beliau ini adalah pengusaha muda kita ya jadi banyak hal yang akan beliau bagikan kepada kita semua terutama seputar menjalankan wirausaha ya ya yang paling utama di bidang tanah Tuhan Tanah ini Masyaallah ya Assalamualaikum Kak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar ya Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat kalau keluarga bagaimana ya Alhamdulillah baik juga ini pengantin muda juga ya istri aman aman ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Masyaallah ya saya mau bahas beberapa hal ini Kak ya terutama kenapa bisa tertarik di dunia bisnis ya kira-kira awal-awal ceritanya itu bagaimana ya jadi awalnya saya tidak sangka akan bisa terjun di dunia bisnis apalagi bisnis yang saya giluti ini bisnis property ya ya dan orang beranggapan bahwa bisnis property itu bisnis yang eh padat modal ya bukan seperti bisnis-bisnis lainnya kemudian eh awalnya itu saya mengenal dunia bisnis itu saat kuliah ya jadi tujuan saya itu kuliah bukan untuk bisnis tapi iya pesan orang tua kuliah kau baik-baik empat tahun nanti ini supaya bisa ke daftar PNS iya hampir semua kayaknya iya semuanya seperti itu iya kuliah kau baik-baik kalau sudah dapat ijazah pulang kamu ke daftar PNS itu mindset yang ditanamkan ke saya pada saat mau masuk kuliah tahun 2016 waktu itu dan seiring berjalannya waktu eh saya mulai bergabung dengan sebuah organisasi eh lembaga dakwah di sebuah kampus di Makassar yaitu kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ya jadi apa nama lembaganya eh saat ini namanya lembaga dakwah kampus LPKSM Makassar iya dan itu lembaga independen iya tidak terikat dengan kampus lembaga eksternal iya pada saat itu ya begini ceritanya pada saat itu saya bertemu dengan seseorang di masjid iya iya saya juga heran kenapa tiba-tiba siapa saya iya saya juga heran ternyata ternyata beliau itu eh lebih dulu terjun di dunia rekwah kampus iya dan beliau juga ternyata ketua LPKSM dulu iya betul ketua LDK LPKSM saat itu nah pada saat itu kami tukaran kontak WA iya karena kan waktu terbatas saat itu saya ada kesibukan beliau juga ada kesibukan nah pada saat itu beliau minta kontak WA saya saya kasih baru eh saya sampai di rumah beliau eh hubungi saya untuk eh apa namanya eh untuk ikut dan tergabung di lembaga iya lembaga rego tersebut nah eh pada saat itu saya mulai mulai mengenal tapi saya belum datang ke anunya eh apa namanya sekretariatnya oh tapi ini saya mau potong sedikit sedikit Kak iya awal perjumpaan ini iya kan otomatis pasti ada bincang-bincang awal kan iya iya waktunya sangat singkat iya iya bagaimana kesan-kesan pertamanya oh iya iya sampai mau memberikan kontak WA kan iya iya kan biasanya agak susah kita kalau kasih kontak iya 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 i Menyenangkan lah Iya menyenangkan lah Makanya saya kasih nomor HP saya saat itu Ya Dan kemudian juga Bertemu di tempat Di masjid Tentunya beda Beda orangnya kalau kita bertemu di masjid Dengan di tempat-tempat lain Masya Allah Pada saat itu Apa namanya Hubungi saya Kemudian kami Intensive komunikasi Tapi belum Setelah itu lah baru kita mulai lagi Iya lah baru kita mulai lagi Kemudian Beliau antar saya ke sekretariat Di LDK LPK Semunisbo Ya disitulah mulai saya Mengenal organisasi Mulai mengenal Apa namanya Karakter-karakter Orang yang berbeda wilayah Karena kan pada saat itu Masih mahasiswa baru Iya Kita belum terlalu kenal Dengan orang asing Iya Masih labil lah Iya Masih muda dipengaruhi Kita mau ikuti Arah positif Sangat bisa Mau ikuti arah negatif Sangat bisa Sepertinya saat itu Baru 10 hari Jadi mahasiswa baru Iya Sudah Diajak sama beliau Kemudian lambat laun Belum terbiasa juga bisnis Belum sama sekali Yang ada saat itu Hanya Indah kuas saja Iya Indah kuas saja Kemudian Berjalan sekitar 5 sampai 10 bulan Pada saat itu Mulai dapat amanah Mulai dapat amanah Untuk urus Departemen keberusahaan Iya Mulai dari situ ya Iya mulai dari situ Di situ Kemudian Itu pun Belum kenal Namanya bisnis property Saat itu Pada saat itu Saya diamalkan Untuk jual pulsa Iya dan itu pun Malu-malu 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 Malu kengsi Iya Masa kita kuliah Jurusan administrasi Baru mau jual pulsa Kan tidak perlu kuliah Kalau seperti itu Iya Iya Betul Iya Tapi Saat itu Itu menjadi Jadi mental block saya Maksudnya mental block itu Apa namanya Pengaruh-pengaruh Yang membuat saya Tersendat Iya Membuat saya tersendat Tapi Saya lawan Saya coba terus Jualan pulsa Untuk memenuhi kebutuhan Dana organisasi Dan Keuntungan untuk kita Tidak ada sama sekali Bahkan kita rugi Iya Kita rugi-rugi Bensin Rugi segala macam Tersendat apa Biasanya Iya Insya Allah Ya tapi Ini Kenapa bisa bertahan Waktu itu Kan Ini kan Terlalu Berpengaruh dengan Ini Bagi saya Kan Jurusan Bukan Kebirausahaan Tapi kenapa Bisa bertahan Iya Kalau Dibilang dari Keuntungan untuk saya Selama sekali Tidak ada Iya Uang satu persi pun Tidak ada Bahkan rugi kan Nah Tapi saya tetap bertahan Kemudian juga Kalau soal Apa nanti efeknya ini Yang saya Ini saya ikuti Dibanding jurusan saya Tidak ada sama sekali Iya Sangat Bertolak belakang Dengan jurusan saya Tapi yang membuat saya Bertahan saat itu Karena Saya rasa Ada kecocokan Iya Dengan jualan lah Pada saat itu Ada kecocokan Walaupun sih Eh Hanya jual pulsa Iya Walaupun juga Bila ada keuntungan Tapi saya rasa Ada rasa kecocokan Nah Mulai dari situ Mulai ada perkembang Saya rasa Mulai lagi jual buku Untuk lembaga Iya untuk lembaga Bukan untuk kita Keuntungannya Iya Kita rugi juga sebenarnya Rugi dengsi Rugi tenaga Iya Karena kita jual buku itu Kita ambil di Kordopas sama Bin Mahadin Toko buku kan Kita sistem bagi hasil Iya sistem bagi hasil 50% 50% Seller lah Iya Kita Stok Kita hanya bantu Jualkan Iya Jadi kita itu Memasarkannya itu Di tempat-tempat alim Di masjid Di luar masjid lah Iya Dan itu juga Mental blocknya Karena kita gengsi Kita malu Nah lihat teman-teman Tentu Masa ilham Jual buku Tapi itu di masjid kampus Eh bukan Di luar talim Oh iya Di luar Di luar Kita keliling dari masjid Masjid Seperti itu Ini Hampir setemalam Seperti itu Iya Berarti hampir semua kampus Begitu ya Iya Saya juga dulu Lihat teman-teman Yang ada di kampus Yang Notabene mereka Ini Masuk dalam Departemen dana dan usaha Iya Mereka semua Ya masya Allah Totalitas sekali Kalau dalam mencari Betul Betul Saya kira Hal itu hanya terjadi Di UIN Ternyata mungkin Hampir semua kampus Ya begitu Iya hampir Dan sekarang mungkin Teman-teman yang Ini Dulunya ikut terlibat Dalam usaha Seperti itu Yang mereka Mula Dana Untuk kebutuhan Apa Lembaga di kampus Sekarang Ya kebanyakan jadi Ini Pengusaha Oh iya masya Allah Luar biasa Iya betul sekali Karena Senior-senior saya juga Yang pernah jadi Ketua Departemen Keywordsan ini Semuanya itu Rata-rata jadi pengusaha Masya Allah Ada pengusaha Percitakan Banyak Padahal jurusannya Bukan ya Bukan Bukan Ini Sangat menarik Sangat menarik Dan tentunya Bisa menjadi Inspirasi juga Untuk adik-adik kita Yang masih bergelut Di dunia kampus Sekarang ini Bahwa Tidak boleh dianggap Enteng hal-hal yang Seperti ini Iya Kadang-kadang Sama seperti Kak Ilham misalnya Dulu tidak pernah Terpikirkan Dan sekarang Masya Allah Orang sudah Kenal kita Di mana-mana Kak Iya masya Allah Sangat tidak terpikirkan Masya Allah Iya Jadi Kenapa bisa masuk Di dunia Ini Bisnis Property Oh iya Apakah ini Muncul Waktu Kita Jadi Mahasiswa Atau sesudah Kita selesai Dari kampus Iya Pada saat itu Saya Masih Jadi Pengurus Kayaknya Iya Jadi masih Pengurus Departemen Kewiurusahaan Pada saat itu Dan memang Pada saat itu Ekonomi Keluarga Sangat terpuru Pada saat itu Iya Jadi Kita ini Mandiri Cari uang Untuk kuliah Pada saat itu Jadi Pada saat itu Saya sudah tinggalkan dulu Itu Jual pulsa Sama jual buku Karena kan Tidak ada keuntungan Untuk kita Pada saat itu Nah Sementara saya Pada saat itu Sudah butuh Uang Untuk pribadi Iya Nah Saya Amanahkan Untuk Departemen Kewiurusan Itu ke Junior saya Di Unismu Kemudian Saya coba-coba Cari bisnis lain Nah Kebetulan saat itu Saya posting Foto Sementara ikut Eterbia di Facebook Iya Ini uniknya Saya posting Tiba-tiba ada itu Pengurusaha properti Ya Sekarang beliau Sangat Cukup terkenal Di Kabupaten Guadama Ros Beliau Komentar Di Facebook Saya Bilang Adakah Yang mau ikut Kelas Pelatihan Kewiurusahaan Iya Iya Eh Pada saat itu Ini yang saya butuhkan Pertanyaan seperti ini Saya jawab Ada pak Baru Beliau minta nomor WA saya Pada saat itu Seharusnya kan saya Minta nomor WA-nya Iya Masyal sekali Pada saat itu Tapi beliau yang minta WA saya Ada apa ini Iya Saya kasih Baru beliau Inbox saya di Whatsapp Minta untuk Hadir di rumahnya Pada saat itu Beliau ajak saya ke rumahnya Untuk ikut kelas pelatihannya Iya Dan pada saat itu Lumayan banyak Yang ikut kelas pelatihannya itu Tapi yang tertahan itu Boleh dikata Cuma saya Iya Dari sekian banyaknya Seleksi alam lah Iya Seleksi alam Padahal sudah jelas-jelas Ini bisnis loh Iya Tapi pada saat itu Beliau sudah punya Bisnis property juga Iya sudah puluhan tahun Namanya Namanya Ustaz Sabil Ustaz Sabil Iya Kebetulan sekarang Beliau Menjadi pimpinan tertinggi Di sebuah perusahaan property Iya Kemudian Beliau itu Pada saat itu Apa namanya Membangun Membangun mental saya Untuk bisa tetap bertahan Di bisnisnya Iya Karena bayangkan itu Ada puluhan Mungkin sampai ratusan Kayaknya Yang sering ikut kelas pelatihannya Tapi sedikit Jangan bertahan Iya Beliau buat Ini Buat pelatihan itu Sekaligus untuk Merekrut karyawan juga Begitu Bukan karyawan Beliau memang Betul-betul Buat kelas pelatihannya Untuk Mencitak pengusaha Oh Kan beda itu Merekrut karyawan Dengan mencitak pengusaha Betul-betul Iya Dan saya teringat Pesan beliau Saya ini Saya ini Dek Dek ilham Tujuanku sekarang ini Supaya orang-orang Bisa seperti saya Iya Supaya bisa Seperti saya Seperti Mengikuti jejak beliau Jadi penuh sah Property juga Iya Dan Beliau itu Apa namanya Sangat sederhana Penampilannya Iya Itu yang menjadi Yang membuat saya Sampai saat ini Bertahan Kenapa? Karena Saya perhatikan Di luar sana Pengusaha-pengusaha itu Memang Apa namanya Dari segi style Segala macam Ya boleh dikata Wah Tinggi Segala macam Tapi beliau itu Sangat sederhana Iya Makanya saya Tertarik sama beliau Kenapa Bisa sederhana itu Iya Padahal Kalau dibilang Soal Harta kekayaan Masya Allah Tanahnya sudah puluhan Sudah mendekati Ratusan hektare Iya Sudah mendekati Sudah puluhan Mendekati Ratusan hektare Jadi kita Memulai Bisnis ini Sejak kapan? Pada saat itu Masih kuliah Semester 6 Semester 6 Iya Itu Apa yang dilakukan Waktu itu? Menawarkan orang Atau punya Tanah sendiri Terus dijual Masya Allah Atau punya rumah sendiri Iya Pada saat itu Masih Boleh dikata Minis Minis Punya utang Dimana-mana Bukan dimana-mana juga Tapi Tapi intinya Punya hutang lah Pada saat itu Saking minusnya Saya itu pernah juga Pada saat itu Jadi driver Dari fair grab Iya Saking minusnya Dari fair grab Pada saat itu Pergi subuh Pulang malam Kuliah Kakain Jadi pada saat itu Memang Saya terlebih Bani sekali Minta saya Pada saat itu Iya Tapi Justru itu Saya jadikan motivasi Bagaimana Saya bisa Keluar dari zona Seperti ini Karena kekurangan Kekurangan Iya Kekurangan sekali Kekurangan sekali Dimana Api lagi Saudara saya Kuliah Adik saya Tuh Iya Intinya pada saat itu Saya menjadi tulang punggung juga Nah Kemudian Pada saat itu kan Saya sudah mulai Mengenal Bisnis property Awalnya Tidak seperti yang kita bilang tadi Punya rumah Punya tanah Tidak Sangat terburuk Saya hanya bermodalkan Kerta saat itu Brosur Iya Bermodalkan brosur Kemudian Saya Bagi brosur Emotor Di rumah-rumah warga Iya Pada saat itu Saya belum terlalu kenal Dunia social media Iya Saya bagi brosur Di rumah-rumah warga Di pagar-pagar itu Setiap sore Sore hari Setelah pulang kuliah Dimana Di rumah-rumah warga Oh iya Iya Setelah kuliah Jadi saya itu Atur cetur kuliah ke dulu Kalau sudah lalu Kuliah Pergi membagi brosur Itu brosurnya dari mana itu Ada dari perusahaan Memang disiapkan untuk kita Iya Yang dari perusahaan Bapak Ipul itu tadi Iya Perusahaan sebelumnya Karena ada dua perusahaannya Perusahaan sebelumnya Nah Unik di perusahaan itu Saya hanya bagi brosur Tanpa ketemu Itu pemilih Pelanggan lah Iya Saya hanya titip brosur Di Di pagar Saya tulis nomor Nomor WA saya Di pagar Saya pulang 15 menit Berjalanan dari rumah itu Ke rumah saya Saya pulang Tiba-tiba menelpon Bilang Pak Ilham Ini saya tertarik dengan Tanka Frinta Kapan bisa cek lokasi Oh iya Menarik ini Biasanya Ini Saya masih ingat dulu Lempar koran Saya pernah lempar koran Waktu awal semester Saya kira Koran Yang diselipkan di pagar-pagar Brosur juga bisa Masya Allah Ini luar biasa ini Itu pelanggan pertama Itu pelanggan pertama Dan itu pelanggan yang akan Selalu saya kenang Kenapa saya kenang? Karena sendenya Bukan karena Disitu saya closing Bisa jadi saya Tidak Melanjutkan bisnis ini Bisnis properti Iya Dari closing tersebut Dari closing tersebut Berapa didapat? Pertama kali Pertama kali itu Dapatnya Sekitar 2 juta Iya Disitu mulai terbiasi Dalam pikiran saya Bagaimana kalau misalkan Saya bisa closing 2 juta per hari Anggaplah Walaupun memang pada saat itu Belum mempunyai Tapi saya mulai berpikir Bagaimana kalau saya closing 2 juta per hari Kalau 30 hari Berarti 60 juta per bulan Iya Nah Kemudian Saya sudah termotivasi lagi Cuma Kindalannya pada saat itu Masih kuliah Iya Masih kuliah Jadi Masih Belum bisa atur waktu Tapi Saya tetap Usahakan Maksimal Untuk Bagi-bagi brosur Segala macam Nah pada tahun 2019 Waktu itu Kemudian tahun 2020 Mulai lagi jualan online Karena kan Covid Iya Covid Jualan online Pas 2020 Sudah selesai kuliah Nah Kemudian tahun 2021 Saya sudah mulai fokus Mulai fokus lagi Jualan properti Karena Saya membuat vakum Tahun 2020 Waktu itu Covid Kemudian Akhir tahun 2020 Pada saat itu Saya Mulai lagi Fokus Untuk jualan properti Khususnya Tanah covering ya Iya Dalam waktu 14 hari itu Saya bisa closing itu 32 juta Dalam waktu 14 hari Pada saat itu Padahal Tidak fokus Belum fokus saat itu Kenapa saya belum fokus Karena saya menjual Tanah covering secara online Di Di Yogyakarta Di Jawa pada saat itu Iya Bahkan saya dapat info closing Pada saat saya Naik pesawat Masya Allah Masya Allah Tapi tugas utama Itu dulu Hanya menawarkan Ke orang ya Iya Hanya menawarkan Pada saat itu Tahun 2021 Ada pun untuk Prospeknya Kita sudah tidak Ini Masih saya saat itu Oh iya Jadi Itu saya saat itu Mencari pendeli Kemudian Prospek Follow up Untuk cek lokasinya Itu Tanah covering Saya sambungkan ke Anu Staff kantor Iya Iya Nah Pasal itu mulai terbiasi Dalam pikiran Ketanya tak bisa Apa yang saya bilang Selama ini Iya Kemudian Seiring berjalanan Waktu Bulan Tahun 2021 Bulan Januari Bulan Februari Dan seterusnya itu Alhamdulillah Penghasilan Stagnan seperti itu Mulai berpikir Bagaimana Kembangkan usaha Mulai bentuk Agen penjualan Mulai Bentuk Tim penjualan Nah Tahun 2021 Itu mulai bentuk Agen penjualan Kemudian Tahun 2022 Masih tetap Cuma kita kembangkan Tim Tim penjualan Kita perbanyak Tahun 2023 Sekarang kan Tahun 2024 Ya Alhamdulillah Sekarang itu Tim penjualan itu Kalau kami bahasanya Mitra Pemasaran Iya Mitra Pemasaran Cuman kalau kita Bahasakan saja Tim penjualan Supaya mulai Ditau Sudah tembus Hampir 10 ribu orang Iya Tim penjualan itu Masya Allah Yang awalnya Hanya saya sendiri Sekarang jadi 10 ribu orang Yang membantu Pasarkan Tanah Graveling Hampirlah 10 ribu orang Sampai sekarang Iya Dan mungkin akan Bertambah lagi ya Pasti Insya Allah Iya Dan tugas mereka Mungkin hanya Persambungan Iya Hanya itu saja Mencari pembeli Jadi kami kasih Fasilitas ke mereka Mereka itu cukup saja Cari pembeli Tidak perlu Follow up Tidak perlu Antar cek lokasi Tidak perlu Antar ke kantor Cukup saja Di rumah Modal HP saja Posting Cari pembeli Kalau closing Dapat komisi Iya Tapi saya masih penasaran ini Iya Boleh saya ekor Ekor lagi sedikit Ini terkait Tanah Kaffling ini Sebenarnya ini Tanah dari mana Iya Karena kalau Dibilang tanah sendiri Mungkin tidak punya ya Iya Jadi Kita ini sistemnya Menggunakan Sistem Investor Iya Yang saya bilang tadi Yang atasan saya Yang kasih kenal saya Dengan bisnis berperti Namanya Ustaz Abil Beli itu punya Banyak investor Oh Iya Investor Investor Iya Untuk beli tanah Segala macam Memang kita Tidak punya tanah Tapi kan kita bisa Kerjasama Iya Menjualkan Iya Menjualkan tanah tersebut Tidak mesti kita punya tanah Kita bisa sistem Kerjasama Iya Dan sekarang Lokasi penyembangannya Itu ada di 3 kabupaten Kabupaten Maros Goa Dan Takalar Iya Terakhir Takalar Dan sudah Tembus Berapa unit itu di penjualannya Sudah banyak lah Iya Iya Dan yang paling Seminarnya bukan sih Itu keuntungan kita Untuk penjualannya Yang paling penting Seminarnya itu Ini mitra-mitra Pemasaran Sejatera Itu yang paling penting Iya Saya teringat dengan Pesan teman saya Dua pesan Dua pesan Yang saya Pertama itu Bagaimana Mitra pemasaran kita Bisa sukses Yang kedua itu Bagaimana kita bisa menjadi Ahli sedekah Iya Masya Allah Dan sekitar motivasi saja Ada beberapa Mitra pemasaran kami itu Penghasilannya itu Perbulan Sudah tembus Arian tembus Empat puluh juta lebih Perdua Ibu rumah tangga Iya Ibu rumah tangga Iya Dan itu kerjaannya Hanya Hanya di rumah saja Di rumah Iya Sambil Menyebarkan browser-browser ya Lewat online Iya Online saja Bukan browser kertas Iya Hanya biar memodalkan HP Posting Dapat Membeli Dapat komisi Iya Masya Allah Itu terlihat gampang sekali Sebenarnya Iya Eh Mudah Tapi tidak terlalu mudah juga Iya Tapi tidak bermudah-mudahan Iya Saya penasaran Dulu kan sendiri Sendiri Bagaimana secara teknik Merekrut orang Oh iya Dan yakinkan orang Untuk bisa bergabung di tim ini Iya Untuk merekrut orang itu Menjadi mitra pemasaran Tidak mudah juga Kan biasanya itu Kalau ada bisnis di lor sana itu Merekrut Tim itu Tim reseller ke Distributor Merek itu menampilkan testimoni Iya Tapi kalau kami tidak Kami itu merekrutnya bukan testimoni Kami tidak menjaminkan kesuksesan Iya Kan biasanya itu menjaminkan kesuksesan Iya Untuk bergabung Tapi kalau kami tidak Jadi kami hanya menyampaikan Bahwa Kalau misalkan Mau bergabung Jadi mitra pemasaran Di perusahaan kami itu Kami tidak bisa menjaminkan kesuksesan Kami tidak bisa Memberikan testimoni Testimoni Seperti yang lainnya Yang ideal lah Iya yang ideal lah Kami itu hanya bisa membantu Insya Allah kami bisa membantu Untuk mensejahterakan itu saja Iya Selama dia mau juga bergerak Iya selama dia mau bergerak Hanya itu sudah katanya satu Kita disini sama-sama sejahtera Iya Itu saja Jadi tidak ada yang Owner itu Tidak bisa dikatakan Lebih kaya daripada mitra Iya Bisa jadi mitra Lebih kaya daripada owner Iya Bahkan Suatu kesyukuran ketika Kami melihat Mitra-mitra kami itu Lebih sukses daripada kami Iya Bahkan kalau misalkan Mitra-mitra kami itu kemarin dapat laporan Penghasilannya itu 40 juta per bulan itu Kita itu sangat Sangat bersyukur Sangat bersyukur Padahal bukan Apa namanya Bukan PNS loh Bukan anggota Dewan Iya Lebih tinggi daripada Masya Allah Biasa ya Iya Tapi Mudah-mudahan tidak sensitif Iya Kalau Ini Selama ini Kak Ilham sendiri Bagaimana Merasakan Usaha ini Apakah Cukup Mensejahterakan Atau tidak Untuk pribadi atau Untuk mitra Kalau untuk pribadi Tentu mensejahterakan Iya Kalau saya boleh tahu Iya Kalau per bulan itu Kira-kira berapa Bisa closing Ya Alhamdulillah Kalau Total komisi ya Kalau komisinya ya Minimal ya Minimal 2 digit Iya Puluhan lah Saya Saya dengar cover ini Baru-baru beli mobil Masya Allah Ya Kementeran ini Kak Ilham Melio Satu Merobin saya Eh satu Halo konegin saya Jadi sedikit tahu lah Tapi Jarang-jarang Bisa tanya seperti ini Masya Allah Ya Kalau Untuk memotivasi Alhamdulillah Sudah bisa Bantu orang tua Untuk renovasi rumah Iya Bantu Orang tua Untuk bayar hutang Kemudian juga Bantu saudara kuliah Iya Untuk segera Motivasi saja Dan Untuk menikah juga Saya Belum menikah Sampai sekarang Karena Kekurangan Kuan penai Insya Allah Ya ini Sangat bagus Sangat bagus Kak Ilham Yang dimana dulu Kita memulai Dengan Hal yang Tidak kita Sangka-sangka ya Memulai dari kampus Menjual pulsa Dulunya Menjual buku Menjual buku Saya rasakan sekali itu Waktu di kampus Kalau kita Jual pulsa Saya jual roti Jual pulsa Jual buku Jual roti Jual snake Masya Allah Apapun itu Jual Yang penting halal Insya Allah Betul-betul pengalaman di kampus Bagus sekali Pernah juga jual Misal mobil Pernah juga gabung Jual-jual mobil Yang penting Apapun Ini Usahanya Yang penting Hasilnya itu halal Iya Apapun Insya Allah Ya Tapi Seminarnya itu Selama ini Itu Mental block Yang menghalangi kita Untuk Menjadi seorang Wira swasta Wira usaha Iya Dan Saya teringat Pesan dari Boss saya Bila bilang ke saya Apa namanya Ini Jalan bisnis Ini jalan yang paling sedikit Orang tempuh Iya Justru Jalan Yang paling banyak orang tempuh Itu jalan menjadi PNS Iya Itu yang paling Banyak orang tempuh Iya Padahal Bisnis ini CV peminatnya Artinya Peluang Untuk Apa namanya Peluang untuk berkarir Di dunia bisnis itu Sangat terbuka lebar Sangat Sangat terbuka lebar Karena sedikit Peminat Iya Sedikit peminat Dan Orang yang butuhkan Itu banyak Banyak Betul Banyak sekali Saya teringat itu Kata Dosen saya Kewira usahaan dulu Iya Dosen kewira usahaan saya Dulu Bila mengatakan Apapun usaha kita ini Di kota Makassar Pasti laku Apapun itu Masya Allah Iya Apapun itu Pasti Yang penting Mau tetap konsisten Dan Tentunya selalu berinovasi Iya Betul Mengembangkan hal tersebut Sama seperti yang dilakukan oleh Kak Ilham Itu dulu Mulai dari Bagi-bagi brosur Itu sendiri Sendiri Sekarang mitranya sudah Hampir 10 ribu Iya 10 ribu Insya Allah Ini Jumlah yang sangat banyak Iya Bahkan mitra kita di kantor Lui saja tidak sebanyak itu Iya Kita yang sudah level nasional Mungkin tidak sebanyak itu mitra Ini kita Untuk Mengajak orang Untuk mau Menunaikan zakat Tapi Masya Allah Ini sangat luar biasa pencapaiannya Alhamdulillah Tapi Hal yang paling berkesan Selama ini Yang dirasakan Mungkin Di kampus Di kampus terlebih dahulu Apa yang paling berkesan Sehingga Bisa sampai di titik Sekarang ini Iya Kalau kesan Selama di Kampus itu Pertama itu Mental kita yang terbangun Iya Mental kita yang terbangun Jadi selama ini Kita kuliah itu 4 tahun itu Itu sebenarnya 30% Yang akan kita manfaatkan nanti Di dunia kerja Bahkan Boleh dikata Hanya 20% Yang akan kita nanti Dapatkan di dunia kerja Contohnya saya Saya kan jurusan Administrasi Politik Sosial Nah Kalau dipikir-pikir juga Saya tidak pernah belajar bisnis Pada saat dibanggung perkulian Oh pernah Mata kuliah kewirausahaan Itu pun Hanya Berapa SKS ya Jadi Kita kuliah itu Bukan dilatih Untuk jadi pengusaha Tapi Dipersiapkan Untuk menjadi Tenaga-tenaga Ahli karyawan Iya Untuk jadi PNS Seperti itu Nah Pada saat itu kan Terbentuk mental saya Mental saya Jatuh bangun lah Karena pernah mengalami Mines Kerugian Hutan Bukan dimana-mana Tapi Bukan 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 Iya Kemudian Di situ Mental saya Mulai terbangun Dan yang paling penting Yang saya dapatkan di kampus Itu Yang saya bilang tadi ini Saya urangi Mental Tenet itu yang sangat penting Itu yang pelajaran Yang sangat berharga Kenapa saya bilang Sangat berharga Karena Kalau ilmu itu Bisa kita dapatkan Dimana saja Iya Tidak perlu kuliah Sebenarnya Buktinya Covid Orang bisa mendapatkan ilmu Tanpa harus berhenti Langsung kuliah Lewat online saja Iya Jadi ilmu itu bisa Kita dapatkan secara online Tanpa harus duduk Di bangun perkuliahan Tapi kalau mental itu Kita tidak dapatkan Dari dosen Tidak Kita tidak dapatkan Dari Apa namanya Tapi kita Mental itu Kita dapatkan Dari luar Iya Dari Kondisi eksternal kita Contohnya Contohnya Mental kita Terbentuk lewat Banyak hutang Nah Banyak hutang Di situ Mental kita terbentuk Bagaimana kita bisa Melawan Bisa bangkit Bisa Berusaha Dan berinovasi Dan ini yang kita Tidak dapatkan Di bangun perkuliahan Agar keluar dari Keterburukan itu ya Iya Itu yang paling penting So Dan saya sering juga Bawa materi Kalau misalkan Mau Apa namanya Mau dinilai kan Saya rasa Tidak perlu Dinilai Kenapa Karena Itu sih mental Iya Mental sih yang perlu Yang Menurut saya sih Tidak ternilai Bagi saya Iya Masya Allah Sekali itu Dan itu Lahir mungkin Di ini Lewat Usaha-usaha itu Juga tadi ya Iya Yang dilatih oleh Senior-senior Tak di kampus Mungkin ya Iya Karena ajakan itu Tadi yang Betul-betul Yang sebenarnya Di awal-awal itu Ya Secara terpaksa Iya Awalnya terpaksa Awalnya terpaksa Memang awalnya terpaksa Tapi karena Kebutuhan Yang saya bilang tadi Kita jadi Apa namanya Eh Tanggung jawab Keluarga Jadi kita harus Mendiri Ya sudah mulai terbuka Pikiran Ya Untuk bang Untuk usaha Bisnis Ya Ya terakhir ini Kita sudah tidak terasa Sudah 40 menit Kita bersama Insya Allah Ya Terakhir ini kak Kak Ilham Apa Yang Menjadi Indikator terbesar Ya Sehingga Kak Ilham ini Bisa sampai di titik ini Sekarang ini Iya Masya Allah Kalau motivasi saya Selama ini Yang membuat saya Bisa bertahan Sampai titik ini Seminarnya Pertama Itu Dari orang tua sendiri Iya Walaupun orang tua saya Membangun Apa namanya Membangunan Di saya Untuk Menjadi si orang PNS Iya Atau menjadi PGW BUMN Di perusahaan ternama Seperti itu Tapi saya berusaha Yakin Orang tuaku Bahwa Mak Pak Ini mak Saya bisa Renovasi rumah tak Lewat Jalur bisnis Saya bisa Bantu Bayarkan hutang tak Lewat Jalur bisnis Pak Saya bisa Bantu Saudara Kukuliah Lewat Jalur bisnis Juga Nah Disitu Mulai saya Sadarkan Orang tuaku Bahwa Oh iya Ternyata Bukan di Jalur reski Itu Bukan hanya Lewat satu Saja Tapi banyak Iya Kemudian Yang seperti yang saya Sebutkan tadi Ternyata itu Suatu kebahagiaan Buat kita itu Ketika bisa melihat Mitra-mitra kita Sejahtera Iya Apalagi setelah Pasca Covid Tentu disitu Ekonomi Sangat Anjlo Dan kita sangat Bahagia melihat Mitra-mitra Pemasaran Sukses Iya Walaupun Bahkan Kalau bisa Merkit lebih sukses Daripada kita Apa salahnya Betul Kan di luar sana Itu Mensagenya orang Owner itu Lebih sukses Daripada mitra Lebih karyawan Tapi bagi saya Why not Kenapa tidak Mitra lebih sukses Daripada owner Bisa juga kan Bisa juga Betul Betul Maksudnya memang Seperti itu Oh iya Dan yang terakhir Yang membuat saya Tetap bertahan Di bisnis ini Kita juga punya Misi dakwa Iya Dakwa anti riba Iya Ini nih Dakwa yang Jarang di Apa namanya Geluti sama orang-orang Iya Jarang Disampaikan Daripada Membalik Iya Contohnya ya Kalau kita Kalau kita ini Di bisnis Property Sangat rentan Dengan dunia Dunia Ribawi Sangat rentan Apalagi Kalau misalkan Sudah beli tanah Harganya itu tanah 70 juta Atau 100 juta Kan merek itu Mau kredit Betul Nah Kalau kredit itu Pikirannya orang-orang itu Hanya lewat bank Hanya lewat bank Nah Kan Hanya lewat bank Dan bank itu tentunya Kalau bank Konfen ya Ada namanya Bunga Kalau terlambat Menyetor Ansuran Ada namanya Denda Kalau cepat Nalunasi Ada namanya Penalti Iya betul Jadi dia terlambat Ada denda Cepat nalunasi Ada penalti Ada juga Asuransi Nah tapi kalau Kami di perusahaan itu Kami punya Tagline Tanpa denda Tanpa cita Tanpa penalti Tanpa asuransi Tanpa riba Tanpa bunga Jadi Murni syariah Iya insya Allah Jadi kami ini Bukan hanya Membawa label syariah Iya Kami Sudah konsultasi Dengan para asatid Iya Dengan Para Ustaz-ustaz Yang pakar di bidang Mu'amalat Iya Kami sudah konsultasi Seperti itu Jadi bukan hanya sekitar label Iya betul Iya Karena memang Kita selama ini Dunia properti itu Sangat Rentan Dengan riba Bahkan saya dapat info ya Masih banyak Ustaz-ustaz itu Yang Terjerat Dengan riba Terutama itu KPR Kredit KPMilikan rumah Betul Iya Dan otomatis Mereka itu Berurusan dengan bank Bank konven Iya Bukannya Untung malah buntung Iya Iya Bukannya untung malah buntung Iya betul Dan itu mereka terpaksa Lakukan sebenarnya juga Terpaksa sebenarnya Terpaksa Karena butuh Rumah Iya Terpaksa Nah memang selama ini Properti syariah itu Sangat jarang kita dapatkan Iya Iya Masih belum Masih belum Apa namanya Pertama itu Dari segi anunya Apa namanya Pembayaran angsurannya Iya Lumayan tinggi Kalau syariah Di banding konven Iya Tapi kan tidak apa Bersabar Iya Menabung saya dulu Iya 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 Itu memang kendalanya Selama ini Iya Karena Ada beberapa hal Memang yang harus kita Tunaikan kan Kalau ini Untuk syariah kan Iya Karena Kalau konvensional Mungkin Kreditnya Anu Apa Uang Ininya sedikit Karena Mungkin akan ditutupi Dengan hasil-hasil Pemotongan itu tadi Iya Penambahan-penambahannya Insya Allah Berbeda mungkin dengan syariah Iya Insya Allah Yang paling terakhir Iya Iya Masya Allah Iya Yang paling terakhir Bisa Memotivasi teman-teman kita Yang ada di LDK Iya Karena memang selama ini Men set adik-adik kita Di LDK itu Kalau masuk di LDK itu Kita tidak bisa jadi apa-apa Iya Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita masuk di LDK itu Kita hanya Dibebani saja Dengan kerja-kerja dakwah Tapi Keuntungan tidak ada Yang kita dapatkan Kita bisa bantah 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 Mesej itu Hari ini Iya Dengan motivasi Tidak Masya Allah Baik Buat Teman-teman Yang Saat ini Masih berstatus Sebagai Aktivis dakwah Di Kampus-kampus Perkenalkan Saya juga mantan Aktivis dakwah Kampus Iya Dan saya Ingin Memotivasi Adik-adik Beberapa hal Pertama itu Memang tanggung jawab kita Sebagai aktivis dakwah Itu yang paling utamanya Tentunya Berdakwah Tentunya berdakwah Berbanyak Menuntut ilmu Berbaiki amal Dan Berbanyak Dakwah-dakwah kita Berbanyak Program-program Kerja kita Di Dakwah-dakwah Kampus Selain daripada itu Teman-teman juga bisa Memanfaatkan Peluang-peluang Seperti Ikut-ikut Ikut-ikut Bisnis Ya Bisa ikut Kewirausahaan Segala macam Di samping Di samping Berdakwah Jadi Teman-teman bisa Memanfaatkan Waktu Luangnya Untuk Mempelajari Mendalami Berbagai macam Bisnis Seperti itu Kemudian Bisa Fokus dulu Satu bisnis Misalkan saya Bisnis Property Tanah Kofling Bisa fokus dulu Satu bisnis Kemudian Bisnis Herbal Atau Propolis-propolis Segala macam Banyak macamnya Dan Teman-teman juga Harus Melawan Mental block Yang selama ini Mensagenya Ditanamkan Dari kampung Selama ini Mensagenya Ditanamkan Dari kampung Bahwa Kalau Nak Kalau selesai Nanti kuliah Nanti doktor Jadi Penis Ya Ya itu Mental block Itu sebenarnya Tidak ada Salahnya Dan Sah-sah saja Kalau kita Mau Terjun Ke dunia Pemerintahan Segala macam Dan Saya hanya Menyarankan Kalau bisa juga Ikut Di dunia-dunia Bisnis Karena ada Pepatan Yang katakan Bangun Bisnis Sebelum Belajar Bisnis Sebelum Kalian Dipecat Oleh Atasan Kalian Dan Tentunya Untuk Menjalankan Bisnis Ini Yang Paling Pinting Itu Bukan Modal Iya Buktinya Saya bisa Membuktikan Menjalankan Bisnis Tanpa Modal Nol Rupiah Iya Tanpa Modal Nol Rupiah Saya Menjalankan Bisnis Itu Hanya Bermodalkan Mindset Iya Hanya Bermodalkan Mindset Motivasi Itu saja Mindset Dan Motivasi Cukup Itu saja Dulu Untuk bisa Menjalankan Bisnis Adapun Itu Modal Bisa Nanti Dipikirkan Kedepannya Setelah Terbangun Mindset Dan Motivasi Kita Nah Kemudian Juga Buat Teman-teman Di Pengurus Lembaga Dekuah Kampus Kalau Bisa Jangan Terlalu Kaku Iya Dan Ini memang Yang Saya Hadapi Selama ini Selama Berapa Tahun Kedepan Dan Alhamdulillah Sekarang Saya jadi Pembina Dan Masih Seperti itu Kendalanya Juga Masih Terlalu Kaku Dan Yang ada Dalam Pikirannya Masih Sekarang Itu Hanya Itu Kuliah Kuliah Kos Kampung Kuliah Kos Kampung Kuliah Kos Kampung Itu Itu Saja Kalau Bisa Upgrade Skill Iya Bisa Upgrade Skillnya Itu Seperti Apa Bisa Aktif Di dunia Teknologi Seperti Desain Desain Grafis Video Grafis Banyak Macamnya Dan yang Paling penting Seminar Itu Teman-teman Juga Harus Seminarnya Bukan paling Paling penting Tapi Wajib Wajib Belajar Bisnis Juga Karena Kata Rasulullah Itu Sembilan Dari Sepuluh Pintu Rizki Itu Ada Pada Berdagang Dan Semua Para Sahabat Itu Berdagang Walaupun Pada Seti Itu Bilmah Teknologi Tapi Kenapa Mereka Bisa Sikaya Raya Itu Contohnya Abdel 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 Para Seti Belum Ada Teknologi Tapi Bisa Sikaya Raya Itu Ini Tentu Motivasi Yang Sangat Bagus Untuk Teman-teman Yang Ada Di Kampus Saya Berharap Untuk Teman-teman Yang Ada Di Kampus Mulai Kita Membangun Mindset Kita Bahwa Kalau Kita Memulai Sesuatu Hal Itu Dengan Bismillah Maka Akan Diakhiri Dengan Alhamdulillah Insyaallah Makanya Sangat penting Untuk Kita Memanfaatkan Waktu-waktu Kita Yang Ada Di Kampus Sekarang Ini Bukan Cuman Teman-teman Yang Ada Di Kampus Tapi Teman-teman Yang Sudah Selesai Dan Bingung Saya Mengerjakan Apa Dan Sekarang Selama Ini CPNS Mulai Dari Sekarang Bisa Membangun Bisnis Kecil-kecil Insyaallah Ya Contohnya Kayak Jol Es Buah Kayak Saya Insyaallah Ya Sobat Inspirasi Mungkin Itu Saja Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Allah Selalu Memudahkan Segala Urusan Kita Dan Kami Berdoa Semoga Bisnis Yang Dijalankan Oleh Kanda Kita Kanda Muhammad Ilham Itu Terus Lancar Dan Bisa Memberikan Manfaat Juga Untuk Orang Lain Terutama Mitra-mitra Yang Hampir 10.000 Orang Insyaallah Dan Ini Menjadi Pintu Amal Terbaik Juga Untuk Kita Amal Jariah Karena Ikut Membantu Orang Lain Keluar Dari Keterpurukan Ekonomi Insyaallah Selamat Inspirasi Itu Saja Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Insyaallah Kita Akan Kembali Bertemu Di Lain Waktu Tentunya Dengan Narasumber Yang Tidak Kala Menarik Untuk Kita Korek-korek Sepertar Pengalaman Pribadinya Maupun Usahanya Insyaallah Itu Saja Kita Tutup Dengan Doa Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai